Oke, selamat datang kembali di channel Garnetempe, di mana kami memberikan diri selesai perjalanan Jadi kami akan melihat hotel kapsel di Singapura Sekarang kami berada di King George Sebenarnya ini berada di bawah MRT Jadi ini 10 menit berjalan Sekarang kami pergi ke sini Mari kita melihat jalan Mengapa perjalanan saya suka duduk di hotel kapsel? Jika anda hanya berjalan sendiri, perjalanan yang seorang perjalanan Maka Spaceport adalah pilihan yang terbaik Mengapa? Spaceport sangat harga Dan selain itu, biasanya mereka mempunyai sarapan Kebanyakan hotel di Singapura tidak mempunyai sarapan Oke, ini adalah perjalanan hotel Ya, ini adalah hotel Spaceport di Lavender Ini adalah hotel kapsel Di bawah hotel adalah tempat Jadi, terbuka pada hari Sabtu Kami pergi ke sini, terbuka terbuka Spaceport Sebenarnya saya tidak berada di sini Tetapi teman saya berada di sini untuk satu hari Jadi, saya bisa melihat dan membuat review video tentang ini Mari kita tinggi Oke, Spaceport Lavender Ini adalah tempat ketiga Jadi ya, kita perlu mengambil perjalanan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Buka Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Mereka memiliki dua kali Mereka mempunyai toilet, toilet dan tidur di dapur bawah. Oke, kita sekarang di dapur. Ya, mari kita lihat apa yang bisa kita dapat di sini. Oke, mereka memberikan kopi, juga teh. Lipton, toaster, microwave, glass untuk kopi. Mereka juga mempunyai konflik untuk sarapan. Oke, sekarang kita akan melihat petunjuk. Jika Anda membeli makanan yang Anda dapat di sini. Anda dapat minyak segar dan jus oranye. Sarapan gratis di dapur dari 6 jam hingga 11 jam. Bukan komplementar. Tapi ingat, Anda perlu minyak setelah Anda makan. Oke, lihat warnanya di sini? Silahkan minyak. Dan ini di Indonesia. Cuci piring dan gelas setelah digunakan. Jadi, saya pikir kebanyakan orang yang tinggal di sini adalah di Indonesia. Mereka juga mempunyai dispenser air. Jadi jangan khawatir. Dan yang ini adalah mesin kopi. Mereka juga mempunyai X jika Anda ingin. Ini adalah susu dan jus oranye. Sekarang kita akan ke ruang. Sekarang kita akan ke ruang. Ini adalah bilik. Kita akan ke ruang. Ada 4 di kiri dan 4 di kiri. Jadi Anda dapat memilih untuk tidur di 1 atau 2. Kiri dan ke ruang. Oke. Jadi, teman saya tidur di sini. 0-0-1. Jadi, kita berhenti di sini. Jadi, ini cukup terdapat. Banyak yang dipakai. Saya pikir. Oke. Biar saya masuk. Oke, ini cukup mati di sini. Jadi, saya akan mencari lampu. Tapi, ini cukup terdapat. Anda lihat pipa? Kini saya. Surnanya seperti satu baduk. Ini cukup terdapat. Kita lihat di sini Ada charger juga Mereka menggunakan ini seperti hotel Jadi kita taruh di sini Lampanya terlihat Ini untuk fan, kalian bisa dengar suara Jadi kalian tidak akan merasa panas di sini Ini cukup bagus Oke, di atas kita adalah Ceiling ini Ini cukup bagus dan selesai Terutama jika kalian bersendirian Jika kalian berjalan solo, saya rasa ini bagus Dan kalian bisa meletakkan bagian belakang Masih ada banyak ruang Kalian bisa meletakkan bagian belakang di sini Atau kalian bisa meletakkan di loker Kalian bisa meletakkan telefon kalian di sini Ini bisa berkaitan dengan televisi Lampu baca Lampu baca Lampu baca Lampu baca Lampu baca Ini cukup futuristik Jadi kamu akan sangat selesai untuk tidur di dalam Ini sangat selesai dan spasius Kamu tidak menggunakan banyak ruang di hotel Karena kamu berjalan Jadi kamu hanya tinggal di hotel untuk tidur Jadi ya, saya pikir ini sangat selesai Dan kamu mendapatkan sarapan Dan lokasi juga cukup strategis Jika kamu ingin tidur, masukkan ini ke bawah Nah, yang ini terluka Jadi lainnya tidak bisa masuk Tapi jika kamu ingin lebih selesai, kamu bisa meletakkan pintu yang terluka Tapi yang ini sebenarnya cukup selesai Atau kamu bisa meletakkan pintu yang terluka Ya, kamu hanya meletakkan pintu yang terluka Itu sangat mudah Ya, dan kamu akan tidur seperti ini Ya, mungkin dalam pintu yang terluka saya akan mencoba Kapsul hotel Ya Jika kamu tidur, tiada orang yang terluka Tapi kamu bisa membantu menurunkan pintu yang terluka Tidur sendiri Selamatkan? Ya Baiklah Oke, sekarang mari kita ke bawah Buka pintu yang terluka Ya Ingat untuk menghilangkan pintu yang terluka Ketika tinggal Buka pintu yang terluka Buka pintu yang terluka Luka Di atas Buka pintu yang terluka Begitu Dan ini, The Airpods Chateau Rekomodasi untuk makanan Saya melakukan souvenir, jadi saya sudah membuat video ini Sebelumnya, di pusat Mustafa Bougi Street, Kota Chinatown, tapi saya akan pergi ke Kampung Gelam Mungkin di masa depan Kota Chinatown di sini, kemudian masuk menggunakan sandals Jadi ya, ia cukup bersih Oke, jika anda berjumpa terlihat Jadi jika anda berjumpa terlihat, maka anda bisa menemukan nomor ruang anda di sini Jadi anda bisa melihat orang-orang yang melihat sebelumnya Jadi anda bisa menemukan kunci anda di sini, kemudian langsung ke kamar Oke Kita menghubungi Spacepod di Lavender, Singapura Oke, untuk sisi ke-sisi Oke, untuk sisi ke-sisi, karena anda perlu Jalan melalui jalan Ya, itu cukup bersih Terutama jika anda membawa penjalan besar Jadi anda bisa melihat jalan di sini Tidak ada lift, tidak ada eskelter, tidak ada apa-apa Jadi anda perlu menemukan sendiri Tidak ada di sini, seperti barang, kafe, atau beberapa restoran Mungkin anda akan memiliki sedikit susah untuk menemukan hotel Kalian bisa melihat, ini di jalan ketiga Dan sisi hanya di sini dan satu di atas Tapi jika anda menggunakan map google, tidak ada masalah Untuk sisi plus, untuk sisi plus Tidak ada di sini, tempat ini strategis Jika anda ingin pergi ke Lavender MRT Anda hanya bisa pergi ke sana Ini hanya hanya 10 menit Sebenarnya ini di antara dua jalan Lavender MRT adalah jalan green Dan yang seterusnya adalah Vendemir MRT 10 menit ke Lavender MRT Dan 15 menit ke Vendemir MRT Jadi ini cukup strategis Oke, itu sisi plus Ada beberapa restoran di sini Ada beberapa restoran di sini Jadi di antara Lavender MRT Dan di belakang ini Jalan Besar Stadium juga ada beberapa kafe Yang terkenal seperti Chai Seng Fad Kafe yang terkenal untuk kopi Tiramisu Hero Tiramisu Hero terkenal karena kek Anda perlu mencoba Jadi ini hanya 5 menit dari sini Oke, itu dari lokasi dan makanan Oke, setelah itu Fasilitas itu Fasilitas itu sangat bagus Untuk saya ini cukup bagus Untuk harganya 25 Singapura Untuk kapsel Untuk satu orang Karena Anda juga mendapatkan Selatan Jadi sangat rar di Singapura Oke, biasanya Seperti hotel normal 80 dolar mungkin Tidak sarapan Oke, itu harganya normal Jadi jika Anda ingin Upgrade ke lebih tinggi Kelas hotel yang lebih tinggi Sekitar 100 dolar mungkin Sekitar 120 dolar mungkin Sekarang di antara Lavender Ya, hotel itu Dan yang itu juga tidak ada Selatan Ya, tapi bagian plus Oke, ruangnya bisa tinggal Untuk dua orang Yang ini hanya bisa Untuk satu orang Oke, untuk Fasilitas seperti Tidak, 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 Semuanya Saya rasa Sangat selesai Untuk saya Tidak, Itu yang semua Perlukan Karena Anda hanya Di hotel untuk tidur Dan mungkin Selamat Itu saja Saya tidak pikir Anda akan Buka televisi Anda di sini Saya pikir itu saja Untuk video ini Oke, terima kasih telah menonton Tolong like dan subscribe Untuk mendukung channel Dan hit the bell icon Untuk mendukung Apabila saya posting video baru Oke Ingat bahwa Subscribe Anda sangat penting Untuk saya Karena itu memotivasi saya Untuk membuat video baru Oke Terima kasih Sampai jumpa di video Terima kasih